Nah, Pemirsa, kita pastinya seringkali mendengar istilah antioksidan. Bahkan di pasaran sangat banyak suplemen antioksidan. Nah, apakah antioksidan ini hanya didapat dari suplemen atau bisa kita peroleh dari makanan, Dok Nisa? Benar banget, karena antioksidan ini juga lagi happening banget nih. Katanya bisa membuat kita tetap awet muda, ya kan? Nah, karena dari itu kita langsung tanya ke pakar kita hari ini. Halo, Dr. Maria. Halo, Dr. Maria. Dok, dok, bentar, dok. Saya ada pantun buat dokter nih. Aduh, kebagian juga, dok. Tadi aku udah kebagian. Jalan-jalan ke Tanjung Pandan. Jangan lupa minum antioksidan. Ya. Lupa, saya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Lihat dirimu benda dan bikin rinduku makin kecanduan. Oke. Aduh, aduh, aduh. Hari ini happy digombalin, Dr. Haikal. Boleh, boleh. Biar happy ya. Oke, dokter. Ini kan orang-orang pada penasaran sebenarnya. Antioksidan itu apa sih? Ada fakta mitosnya nih, dok. Iya. Antioksidan, katanya dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Pastinya ini fakta, dong. Fakta. Jadi gini nih, kita harus tahu dulu mengenai antioksidan. Kenapa namanya antioksidan? Berarti kan ada sesuatu yang dilawan. Berarti bersifat prooksidan, gitu ya. Dari mana sumbernya? Kita bernapas, kita tidur, kita beraktifitas. Itu tubuh kita terus-menerus akan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini ada manfaatnya. Tapi, kalau dia sedikit berlebihan, biasanya tubuh akan mengeluarkan antioksidan supaya dia tidak menjadi berlebihan. Supaya tidak terjadi kerusakan di dalam sel-sel tubuh kita. Oleh sebab itu, nah, jangan terlalu khawatir, gitu ya. Biasanya kan orang khawatir, apa perlu supplement atau enggak. Nanti sih kita bisa bahas tentang itu. Hanya saja harus paham dulu, antioksidan berarti ada sesuatu yang harus dilawan di dalam badan kita. Tapi, bukan pada saat kita takut dengan COVID-19 aja terus kita memikirkan antioksidan, enggak. Tapi, sebenarnya harus diikat yang dilawan itu adalah prooksidan dan radikal bebas. Yang mana hal-hal tersebut tetap selalu ada di dalam badan kita. Oke, jadi artinya antioksidan ini semacam prajurit, dok ya. Ya, betul. Tentara untuk melawan penyerahan. Betul sekali. Yang selalu ada gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, dok, kan memang di pasaran kita seringkali mendengar suplemen antioksidan. Nah, apakah, karena banyak nih fakta mitos yang beda, dok ya, tubuh manusia tidak dapat memproduksi antioksidan alami. Fakta atau mitos, dok? Ini mitos, dok. Mitos banget. Jadi, jangan khawatir. Tuhan itu menciptakan badan kita, wow banget gitu ya. Jadi, ada radikal bebas yang muncul. Kemudian, ada juga akan antioksidan dibentuk oleh tubuh kita. Jadi, istilahnya dari endogen. Jadi, tubuh itu pintar sekali membentuk segala sesuatu yang meng-counter act. Jadi, menghadapi saling ini nih, saling melengkapi. Kalau ada yang mau rusak, dibenerin. Termasuk salah satunya dengan membentuk antioksidan alami di dalam badan kita. Makanya, supaya antioksidan alaminya ini bagus, ya tadi makanannya harus dijaga. Kalau enggak, ya kekurangan deh antioksidan. Oke, ngomong-ngomong soal makanan nih, dok. Di depan kita kan udah berbagai macam makanan. Termasuk makanan kesukaan saya nih, dok. Coklat ya? Coklat. Ada juga ini buah beri, dok. Ya, betul sekali. Ada kacang, 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 kacang mede, ada almon ya, dok ya. Oke, nah ini aku mau bahas yang makanan kesukaan aku dulu, dok. Ini kan coklat. Kayaknya ini sih, dok, coklat ya, dok. Katanya dok, coklat ini mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, ini gimana nih, dok? Ya, betul banget. Tapi dah coklat ya, dok. Pahit ya? Iya, tapi gini-gini. Walaupun milk coklat itu memang tetap ada antioksidan dari coklatnya, gitu ya. Hanya saja yang harus kita perhatikan, kan tadi, kalau misalnya badan kita, kita hanya mikirin antioksidan, antioksidan ini tidak akan melengkapi apa yang namanya kebutuhan nutrisi. Jadi kalau nutrisi kita yang lain-lain kurang, kita yaudahlah biar dapat antioksidan dari coklat aja, gitu ya. Akhirnya nutrisi, badannya akan sibuk sekali meng-cover nih bagaimana supaya nutrisinya jadi cukup. Bagaimana supaya antioksidan bisa terbentuk, antioksidannya dapat dari coklat, tapi tubuhnya kekurangan gisi itu kan juga sesuatu yang tidak diharapkan. Efeknya radikal bebas tadi jadi terus-menerus diproduksi berlebihan. Jadi boleh banget, karena dalam coklat, dark coklat ya, coklat, apa sih dark coklat itu? Coklat hitam, coklat pahit, coklat pahit ya. Itu ada flavonoidnya, nama antioksidannya ya, ada flavonoidnya. Nah dok, jadi ini kan saya suka banget nih sama coklat, kira-kira dark coklatnya itu berapa persen dan berapa banyak dok yang bisa dikonsumsi? Kayaknya kalau ngomong banyak, jadi abis ini dok, kita bakal makan coklat. Ini abis ini dok, pas istirahat, ini coklat bakal lenyap nih dok. Jadi ini sebaiknya dijadikan memang dalam variasi asupan nutrisi kita. Berapa banyaknya, sebenarnya secukupnya aja. Jadi secukupnya itu biasanya satu potek atau dua potek, hati-hati milih coklatnya. Ingat ya dok, dark coklat bukan berarti ada tambahan gula dan lain-lainnya. Berarti berapa persen dok yang disarankan? Kalau berapa persen, lebih ke arah berapa gram biasanya ya. Berapa gram, jadi secukupnya aja, kalau bisa isi jangan lebih dari 100 gram. Betul, betul. Nah dok, selain coklat ada juga nih dok, buah-buahan ya seperti mangga, kemudian buah-buah beri, kacang-kacangan. Nah dari mangga ini, ini zat antioksidan apa dok yang terdapat di dalam mangga? Dan apakah mangganya mangga matang atau mangga muda? Kan banyak nih ya suka mangga muda kan? Kalau lagi enak mangga muda ya. Jadi gini, yang harus dipahami bahwa antioksidan itu juga bisa kita dapatkan dari vitamin-vitamin yang akap di kuping kita. Jadi vitamin C, vitamin E, vitamin A ya. Kemudian lagi ada unsur-unsur yang namanya trace element yang kecil-kecil tapi penting banget. Sink, selenium gitu ya. Ini ada manfaat di badan kita tetapi juga bisa bersifat antioksidan tadi. Makanya orang biasanya cari karena dokter, misal tadi bilang bisa awet muda gitu ya. Nah kalau menandakan buah-buahan yang antioksidannya banyak, itu biasanya mudah aja. Nggak usah milih, oh katanya dokter Heikal makan mangga nih atau makan beris. Tapi boleh beraneka buah dan sayur yang warnanya macam-macam. Warna warna kuning, merah, kemudian ungu gitu ya. Jadi ungu pun kita bisa dapatkan dari beris, ini apa? Blueberries ya? Blueberries ya. Blueberries. Ada lagi stroberi warnanya merah, mangga warnanya kuning, kemudian terong warnanya juga ungu gitu ya. Jadi sayur dan buah yang beraneka warna, ini sumber antioksidannya akan semakin beragam. Jadi manfaatnya lebih baik tentunya. Iya, ada banyak punnya. Hidup kita bakal lebih berwarna juga ya, melihat warna-warni itu. Lebih indah kalau warna-warni ya. Dan diharapkan sih dari bahan yang ngalami pasti. Dok, kan memang kita sering kan dapatkan promosi suplemen antioksidan di pasaran. Dan juga tadi kata dokter bahwa antioksidan untuk menangkal radika bebas menyebabkan kanker. Tapi ada yang bilang dok, harus hati-hati memilih suplemen antioksidan karena bisa menyebabkan kanker. Fakta atau mitos? Fakta. 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 Jadi gini, berarti kita bicaranya suplementasi gitu ya. Ah saya katanya antioksidan bagus, beli deh cepat-cepat kan banyak nih beredar di luar ya. Jadi faktanya, sebaiknya kalau pada saat kita ingin membeli antioksidan, baik ini yang labelnya mengandung antioksidan. Atau mungkin vitamin C, vitamin E, vitamin A gitu ya, antioksidan kuat. Beta-karoten. Beta-karoten. Ada baiknya memang tanyakan dulu ke dokter. Karena seberapa banyak, kemudian berapa lama dosisnya ya. Tadi hubungannya berapa banyak, berapa lama dosisnya. Kemudian frekuensinya, sehari berapa kali minumnya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang terbukti defisiensi nutrisi tersebut. Atau butuh antioksidan kuat, jadi harus sekian periode mengonsumsi suplementasi. Tapi kalau kita sembarangan, di saat badan kita sebenarnya nggak apa-apa. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa tadi ada potensi toksik. Jadi kalau dari suplementasi pastinya. Tapi kalau dari makanan, ini lebih aman. Jadi banyak ahli penelitian juga menunjukkan sebaiknya memang konsumsi antioksidan alami yang berasal dari makanan tadi. Nah dok, sederhananya dok ya. Sederhananya misalnya kalau orang sehat, tidak penderita sakit. Kemudian mengkonsumsi suplement vitamin C. Nah berapa miligram yang sebaiknya aman untuk dikonsumsi setiap hari? Nah sebenarnya kalau mengikuti angka kecukupan gisi itu di bawah 100, sekitar 70 sampai 90 tergantung jenis kelamin. Tapi kita harus lihat lagi nih, kita hidup di area yang stresnya tinggi, kemudian polusi udara. Belum lagi kondisi khusus misalnya lansia, wanita hamil, anak-anak gitu ya. Ini ada unsur-unsur yang kadang-kadang kebutuhan nutrisinya ini sedikit meningkat daripada angka kecukupan gisi yang direkomendasikan. Tapi apakah kemudian harus suplement? Nah itu juga harus hati-hati karena kalau badan kita misalnya vitamin C paling gampang ya dok? Iya, betul. Vitamin C hanya dibutuhkan saat ini sekitar 190 lah gitu ya. Kemudian naik sedikit jadi 120. Kemudian kita paksa kita mengonsumsi seribu gitu ya, 500, seribu. Kita nggak tahu badan kita lagi butuh atau enggak, akhirnya ada bagian yang harus terbuang. Nah terbuang ini kalau terlalu berlebihan bisa menjadi, terbalik menjadi prooksidan, bisa juga kemudian akhirnya dibuang terus-menerus, otomatis ini akan mengganggu kerja organ tertentu. Jadi bisa membebani ginjal juga dok? Termasuk, jadi apakah perlu atau tidak perlu, belum tahu, tanyakan ke dokter Anda masing-masing. Oke, baik. Nah dok, ini ada fakta mitos berikutnya yang bikin semua orang juga penasaran. Antioxidan yang berlebih dalam tubuh dapat membuat keracunan. Ini fakta atau mitos. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu biar semuanya penasaran tetap di hidup sehat. Aduh dok Haikal, mataku seger deh. Sebenarnya seger karena pagi-pagi tadi mandi. Oh gitu. Nah kalau dokter Haikal sendiri mandinya jam berapa aja nih? Kalau saya mandi itu pagi sama malam menjelang tidur. Oke, itu emang waktu yang paling oke ya dok ya? Kalau dok Maria? Saya mandi saat terasa kotor. Oh gitu? Ini dipertanyakan nih berapa kali nih? Itu efisien dan efisien. Ya kan habis olahraga, habis dari luar masuk rumah. Oke. Nah mumpung nih masih ada dok Maria, kita harus tahu ya. Jadi ternyata antioxidan itu tidak hanya bersumber dari makanan. Ada juga dari minuman. Dan kita akan lihat minuman-minuman antioxidan ala hidup sehat. Iya itulah dia minuman-minuman yang kaya akan antioksidan dokter Haikal. Termasuk kopi. Saya tuh suka banget kopi dok. Tapi yang saya suka itu kopi manis dan itu kopi pahit ya. Padahal kalau kopi pahit ya itu tidak saya pahit hidup loh. Oh iya sih. Ya udah gak apa-apa deh minum kopi pahit atas hidupnya manis gitu ya. Apalagi udah manis. Waduh. Nah tapi dok ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Antioxidan yang berlebihan katanya Dalam tubuh dapat membuat keracunan. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Jadi gini-gini. Sebenarnya keracunan itu kan sesuatu yang kita bahasakan. Kalau kita makan sesuatu kemudian kita pusing, mual, muntah-muntah gitu ya. Kehilangan cairan itu yang biasanya idetik dengan keracunan. Tetapi kalau bahasanya adalah toksisitas. Kemudian ini berlebih. Ini mungkin berpotensi untuk terjadi. Jadi biasanya memang kita tidak rasakan. Tetapi terjadi efek toksik di tingkat seluler. Tidak kelihatan dalam waktu singkat. Tapi pelan-pelan dia bisa merusak. Ini yang disebut toksisitas. Berbeda dengan keracunan yang biasanya orang sangkanya. Tadi itu ya dok muntah-muntah sampai dehydrasi masuk rumah sakit. Ini bukan seperti itu. Kecuali mungkin ada bahan makanan yang memang itu tinggi antioksidan. Kemudian bahan itu basi, rusak, masuk ke perut. Jadi sakit perut. Ini jadinya keracunan seperti halnya kita makan makanan yang rusak lainnya. Jadi efek toksiknya dalam jika panjang dok ya? Ya, untuk tingkat seluler ya. Kemudian kalau terus-menerus dalam dosis yang tinggi. Jadi tidak seimbang lagi antara sifat antioksidan di dalam sel badan kita sama tadi, radikal bebas. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya dok ya? Terus sekali. Nah dok, dok ini kan pastinya sangat banyak diyakini oleh semua perempuan ya. Kalau antioksidan itu dapat menghambat penuhan dini. Makanya ada fakta mitos dok ya. Antioksidan dapat menangkal radikal bebas penyebab penuhan dini. Fakta atau mitos? Oh fakta banget ya. Langsung fakta. Kalau menghadap gitu langsung menghadapnya ke dokter Haikal gitu ya. Jadi betul, fakta banget. Jadi begini, proses aging itu kita nggak bisa sangkal. Tetapi paling nggak kita bisa sedikit meredam ya dok. Kita perlambat ya. Perlambat. Biasanya cewek-cewek takutnya kerut-kerut. Padahal proses aging yang biasanya kita takutkan secara medis adalah proses yang di dalam tubuh ya. Jadi jantung, karena diabetes. Ya betul. Jadi yang tampaknya biasanya memang kerut-kerut gitu. Nah, antioksidan ini memang bagus sekali untuk meredam, tadi memperlambat supaya tidak timbul berlebihan. Tetapi yang diharapkan ternyata tetap berasal dari bahan-bahan makanan yang alami. Karena antioksidan kan ada vitamin E, bisa dari kacang-kacangan. Tapi pilih kacangnya jangan kacang yang ngumpet di dalam coklat yang manis. Nanti bonusnya adalah gula. Efeknya kemana-mana lagi kalau ketambahan gula. Kemudian vitamin C dari buah-buahan yang berwarnanya cerah, kuning cerah atau orange gitu ya. Jadi lebih diharapkan kita menjaga status nutrisi badan kita. Kemudian kita lengkapkan dengan bahan-bahan yang antioksidannya kuat. Jadinya tadi pelan-pelan kalau ini terbentuk, tentunya penuaan dini kita bisa cegah. Termasuk penuaan yang tidak hanya pada kulit, tapi penuaan di seluruh tubuh kita. Organ kita, betul sekali. Nah dok, tadi kan dokter udah ngomong nih soal kacang-kacangan. Tapi kan kacang-kacangan itu banyak banget kan jenisnya dok. Kira-kira kacang-kacangan apa dan proses seperti apa yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan antioksidan. Ini kan ada almond, termometic. Ini contohnya almond dan mete. Tapi banyak sekali kacang-kacangan, kemudian juga biji-bijian gitu ya. Ini kan sumber vitamin E yang baik. Kemudian juga ada sedikit mengandung kadang-kadang trace element, entah itu selenium, entah itu zinc gitu ya. Yang fungsinya banyak, tetapi juga ada efek antioksidannya. Jadi apakah hanya harus kacang yang tertera di layar seperti ini? Enggak tentunya. Bisa kacang tanah, kacang bogor gitu ya. Kacang yang mungkin sifatnya lokal, intinya proses pengolahannya jangan terlalu berlebihan, supaya dia tidak rusak. Kemudian juga jangan digoreng, karena kalau digoreng otomatis lemak jenuh akan masuk. Lemak jenuh ini termasuk yang mudah merusak sel. Kalau mudah merusak sel, radikal bebasnya juga nanti makin banyak. Dan malah menambah kalori dok ya. Iya betul. Dalam bentuk seperti apa dok, bagusnya dan seberapa banyak nih kalau kita makan kacang-kacangan seperti ini? Nah, kacang-kacangan kan salah satu sumber protein dan serat. Jadi kalau seberapa banyak, biasanya untuk gampangnya kita kalau makan itu seperempat piring kita berasal dari sumber kacang-kacangan maupun bisa jadi serat gitu ya. Jadi setengah piring, seperempat paling enggak deh setiap kali makan bisa berasal dari kacang-kacangan. Atau bisa diganti dari protein yang lain untuk mendapatkan variasi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jadi ingat, antioksidan penting untuk mencegah. Terakhir ya dok, tadi penuaan ya. Paling banyak menarik perhatian. Tetapi antioksidan bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penuaan dini. Karena nutrisi yang baik itu lebih efektif. Harus seimbang dok ya. Iya betul. Dok, ini ada juga yang terakhir dok ya. Untuk usia di atas 40 tahun, memerlukan antioksidan yang lebih tinggi. Fakta atau mitos dok? Oh fakta. Jadi hati-hati, bukan hanya usia juga. Semakin tua, betul. Kita butuh antioksidan gitu ya. Tetapi selain faktor usia, ada faktor-faktor lain. Kita stres gitu ya. Kemudian pekerjaan, beban pekerjaan. Nanti kalau dibilang beban pekerjaan jadi banyak, orang nggak mau kerja gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana cara manajemen stres. Kemudian olahraga yang cukup aja gitu ya. Tidak terlalu sedikit, tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Cocok untuk tubuh masing-masing aja. Kemudian istirahat yang cukup, mengendalikan kadar tensi dan lain-lain. Kondisi-kondisi seperti itu yang kadang-kadang menimbulkan, apa namanya tadi, kebutuhan antioksidannya jadi lebih meningkat. Termasuk ibu hamil dan menyusui. Jadi, yang mesti dipahami adalah antioksidan memang dibutuhkan tubuh. Namun, lebih baik kita mendapatkannya dari makanan dok ya. Buah-buahan, sayuran, dan bahkan juga ada di daging dok ya. Kopi dan teh juga ternasuk tadi. Kalau di daging dok, kayak laging merah tanpa lemak? Ya, tanpa lemak kita kan bisa dapat trace element ya. Tetapi itu mungkin bukan sumber antioksidan yang baik. Tetap mengandung antioksidan, tetapi bukan sumber yang baik. Oke. Nah dok, yang terakhir nih, tipsnya supaya masyarakat mendapatkan manfaatnya dok, dan mengetahui cara mendapatkannya sumbernya. Nah, gimana nih dok tipsnya? Nah, buat Anda yang tertarik sekali dengan antioksidan, prinsip pertama penuhi makanan yang di sisa imbangnya. Kemudian dari sini, pilih bahan-bahan makanan yang bervariasi, khusus untuk sayur dan buah, pilih jenisnya yang segar dan warna-warni. Semakin berwarna-warni, maka varian antioksidan yang akan Anda peroleh ini lebih banyak jenisnya. Tentunya bukan hanya dikonsumsi sehari, dua hari. Ini betul terus-menerus kontinu kalau bisa seumur hidup kita. Betul dok. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Oke. Nah, berikutnya ini kita akan lihat informasi kesehatan berikutnya. Dan tentunya tetap bersama kami, tetap di Hidup Sehat.